Halo teman-teman semua kita ketemu lagi gimana kabarnya semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan senia teman-teman seperti biasa kita akan kembali mereaksi video-video yang sangat menarik yang menghibur dan juga memberikan sedikit informasi kepada kalian semua teman-teman kali ini setelah pertandingan terakhir seperti biasa kita selalu mengupdate video terupdate nya kelas main Liga Poli Korea teman-teman dan setelah pertandingan terakhir Red Spark melawan Pink Spader kita tahu sendiri hasilnya seperti apa yaitu Pink Spader menang dengan set 3-1 ya teman-teman melawan Red Spark yang berlangsung di kandang Pink Spader itu sendiri teman-teman dan seperti apa di kelas main terbaru kali ini apakah ada perubahan atau tidak dan juga di top score apakah ada perubahan atau tidak kita langsung aja lihat videonya tapi sebelum ke videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama ayah muda production oke teman-teman tanpa banyak bong waktu lagi kita langsung aja lihat videonya seperti apa kelas main terbaru Liga Poli Korea setelah pertandingan terakhir antara Pink Spader melawan Red Spark teman-teman terus kita ke videonya berikut hasil adana kelas main Korea Felix Women 25-8 Februari 2024 di hasil hari ini pungkup Pink Spader mengalahkan Daijun Red Spark dengan skor 3-1 lewat raihan poin 25-21 19-25 25-23 dan 25-9 jadi Red Spark menang di set kedua teman-teman dan 3 set set pertama set ketiga dan set keempat itu Pink Spader ya teman-teman memenangkan percandingan 45 poin Red Spark masih di posisi keempat dengan poin 41 selisih 4 poin dari GS Saltek yang berada di posisi ketiga teman-teman dan Expressway High Pass menempat di posisi ke-6 dengan raihan 28 poin sementara untuk posisi ke-7 Korea Felix Volleyball klasmen ditempat di Paper Shipping Bank dengan raihan 8 poin dan untuk jadwal selanjutnya bagi kedua tim dimana Red Spark selanjutnya akan menghadapi Expressway High Pass di tanggal 11 Februari kita tunggu 11 Februari Red Spark akan melawan Express High Pass teman-teman Pink Spider akan menghadapi Hyundai Hill State laga tersebut akan digelar tanggal 12 Februari 2024 di jam 14.00 WIB dan untuk klasemen top score para Reflux Volleyball 10 besar posisi ke-10 ada Yang Hyojin 392 poin posisi ke-9 Zelena Amlandenovic 501 poin posisi ke-8 Diopana Milana 508 poin sementara posisi ke-7 ada Kim Yeon Kong dengan 576 poin dan Megawati berada di posisi ke-6 dengan raihan 583 masih ya masih di posisi ke-6 Mbak Mega Hangit sih teman-teman sebagai top score 34 ya 86 poin kemudian Leity Tamu Mabasoko di posisi ke-4 selisihnya sedikit ya dengan posisi top score ke-5 teman-teman dengan raihan 675 poin sementara Brittany Abercrombie berada di posisi ke-2 dengan 701 poin dan Giselle Silva di urutan pertama dengan 759 poin oke teman-teman itu dia tadi video terupdate-nya hasil Liga Poli Korea terbaru teman-teman setelah pertandingan terakhir antara Raspark melawan Pink Spider semoga di pertandingan berikutnya Raspark memberikan kemenangan ya teman-teman kita nantikan 11 Februari Raspark akan melawan Expressway High Pass teman-teman di kandang Raspark tentunya teman-teman oke teman-teman semua itu dia tadi video reaksi dari saya semoga kalian semoga terhibur jangan lupa dukung terus dengan cara like, comment, dan subscribe kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati